Buaya adalah salah satu reptil peninggalan zaman purba yang masih ada di muka bumi ini dan dipercaya telah berevolusi menjadi buaya yang sekarang kita kenal dan kita ketahui. Buaya juga merupakan salah satu hewan buas yang sangat ditakuti karena sifatnya yang sangat ganas ukuran tubuhnya dan karena memiliki rahang yang kuat untuk melahap musuhnya tanpa memandang seberapa besar ukuran tubuhnya dibanding dirinya. Terlebih dengan buaya-buaya berukuran super besar, tentu akan semakin menambah nilai menakutkan hewan yang mampu hidup di air dan di darab ini. Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 buaya terbesar di dunia. Di awali dengan buaya Sarkosukus Imperator atau sering disebut dengan Super Croc yang disebut-sebut merupakan nenek moyang buaya. Buaya ini hidup sekitar 110 juta tahun yang lalu dengan memiliki panjang tubuh sekitar 11 hingga 13 meter. Buaya ini mungkin menjadi reptil terbesar yang pernah ada di mana ukuran berat badan usia dewasa Super Croc adalah sekitar 8 ton atau sekitar 10 kali lebih besar daripada buaya di saat ini. Pada pertengahan tahun 1940-an sampai 1950-an, seorang paleontolog kebangkisan Perancis bernama Alfred Felix telah menemukan banyak fosil Super Croc di Nigeria bersama teman-temannya dalam ekspedisi di Sahara. Mereka menemukan sekitar 50% sampai 70% dari fosil kerangka Sarkosukus Imperator yang dikenal sebagai predator paling berbahaya pada zamannya. Di mana buaya ini dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per jam. Selanjutnya adalah buaya bernama Chris yang merupakan buaya terbesar pertama yang ditemukan di jaman modern. Tepatnya reptil raksasa ini ditemukan di kota Normanton, Queensland, Australia pada tahun 1957. Saat ditemukan, Chris memiliki panjang 8,64 meter dengan bobot diperkirakan lebih dari 1 ton. Sayangnya saat ditemukan, Chris telah dalam keadaan mati. Nama Chris diambil dari pemburu yang melumpuhkan reptil raksasa tersebut, yaitu Christina Pawlowski di Teluk Karpentaria. Lantaran keberhasilannya telah membunuh Chris hanya dengan sekali tembakan, perempuan pemberani ini pun diculuki One Shot Chris. Namun baru-baru ini di Normanton, sebuah kota teluk kecil di Queensland dihebohkan dengan sebuah berita yang cukup mengerikan. Di mana telah ditemukan jejak seekor buaya raksasa yang diperkirakan hidup seekor buaya sepanjang 8 meter di dekat sungai Norman yang mengaliri kota tersebut. Berita ini pertama kali datang dari seorang pendeta lokal bernama Elton Thompson yang mengakui jika ia telah mengambil foto jejak mahluk raksasa itu. Ia juga mengukur besar jejak tapak kakinya yang berukuran 25 cm dan sebagian jejak itu melesak ke dalam tanah hingga 2,5 cm, serta jarak antara dua kaki belakangnya adalah sekitar 1 meter. Penemuan mengejutkan pendeta Thompson dan foto yang diambil spray seorang nelayan setempat itu pun segera menyebar lewat media-media lokal dan menjadi perdebatan warga setempat. Buaya terbesar di dunia lainnya yang terkenal adalah spesies buaya Nil bernama Gustav yang merupakan hewan pemangsa manusia yang tinggal di sungai Ruzuzi, Burgundy, Afrika. Buaya raksasa berusia 68 tahun ini diperkirakan memiliki berat 1 ton dengan panjang 6 meter. Walaupun dikabarkan telah membunuh lebih dari 300 orang, sampai sekarang buaya pemakan manusia ini belum juga tertangkap. Gustav dapat dikenali dengan adanya lubang peluru, satu di kepalanya dan tiga di bagian kanan tubuhnya akibat percobaan penangkapannya. Salah satu orang yang berniat menangkapnya adalah Patrice Valle, namun tidak berhasil. Ia telah mengikuti buaya raksasa tersebut selama tiga bulan dengan bekerjasama dengan orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. Buaya Nil adalah binatang paling berbahaya di mana setiap tahunnya ribuan manusia dibunuh oleh buaya Nil melebihi singa atau hiu. Bahkan kisah keganasan buaya terbesar di dunia ini juga pernah difilmkan dalam judul Primeveld. Buaya terbesar selanjutnya adalah buaya air asin yang pernah ditemukan di Florida pada September 2011 lalu, yang ini sepanjang 3,7 meter dengan berat 362,8 kilogram. Buaya itu ditangkap oleh seorang mahasiswa asal Amerika Serikat berusia 19 tahun bernama Tim Stroh dalam kegiatan rutinnya berburu buaya bersama ayah dan ibunya, Stephen dan Rachel, serta keluarga teman sang ayah, Rusty Griffinburg. Meski buaya tersebut berbobot lima kali lebih berat dari dirinya, namun Tim berhasil menyeret buaya raksasa itu ke darat. Pria dengan tinggi badan 1,9 meter dan bobot 72,5 kilogram ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menangkap seekor buaya yang tercatat paling besar yang pernah ditemukan di Florida. Pengakuan tersebut juga dibenarkan setelah dicek, menurut Profesor Deloksehachi, yang menguatkan bahwa buaya ini adalah buaya terbesar yang pernah ditangani. Ayah Tim merencana untuk mengawetkan kepala dari buaya raksasa tersebut, karena kepala buaya ini cukup besar, yaitu berukuran 28 x 14 inci. Namun Tim sebagai penangkap buaya ini rupanya berkeinginan untuk membebaskan kembali buaya raksasa tersebut. Buaya terbesar di dunia selanjutnya adalah reptil raksasa yang paling unik, yang pernah ditemukan di zaman modern, yaitu buaya bernama Pocho dari Puerto Rico. Dan seperti orang selainnya, buaya dengan panjang 5 meter ini, ternyata merupakan reptil yang sangat jinak dan dirawat oleh seorang nelayan bernama Chito. Pocho ditemukan Chito di sebuah sungai pada tahun 1990, di sekarat dengan tubuh penuluk akibat perburuan. Kondisi buaya malang itu membuat hati Chito tergerak untuk merawat Pocho selama 8 tahun, sebelum akhirnya mereka bersahabat. Keunikan perlu dengan buaya seberat hampir 1 tahun ini pun telah menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan yang datang ke penangkaran khusus di mana selama ini Pocho tinggal. Berikutnya adalah buaya bernama Cassius, yang juga merupakan buaya air asin terbesar yang ditemukan di Australia, tepatnya di Green Island atau 27 km lepas pantai Cairns pada tahun 2008. Saat ditemukan, buaya dengan nama ilmiah Merlin Melanesia ini memiliki panjang 5,5 meter. Cassius yang diperkirakan telah berusia sekitar 100 tahunan ini tertangkap setelah ia menyerang perahu-perahu di selatan Darwin pada tahun 1984. Kemudian ia dirawat di penangkaran di utara Queensland pada tahun 1987 karena memiliki banyak bekas luka akibat pertarungannya dengan buaya lainnya selama ini dan ia pun telah kehilangan lengan kirinya. Namun yang membanggakan, kini Cassius telah resmi diakui oleh Guinness World Records sebagai buaya terbesar di penangkaran dan akan muncul dalam buku organisasi Guinness World Records pada edisi 2012 dengan ukuran tubuhnya hampir 1 ton. Dan buaya terbesar di dunia yang terakhir ditemukan adalah seekor buaya air asin bernama Lolong yang berhasil ditangkap di sungai Provinsi Agusan del Sur, Filipina pada 5 September 2011 lalu. Menurut wali kota Edwin Cox Elorde, buaya air asin yang berhasil ditangkap hidup-hidup ini memiliki panjang 6,4 meter dan berbobot lebih dari 1 ton. Menurut Elorde, reptil ini adalah yang terbesar yang pernah ditangkap dalam beberapa tahun terakhir di Filipina. Para pemburu veteran dan warga setempat telah mengintai buaya itu selama 3 minggu di sekitar sungai. Dengan menggunakan kawat baja, para pemburu berhasil membuat buaya ini tidak berkutik meski membutuhkan lebih dari 100 orang untuk menyeret keluar buaya dari dalam air dan sebuah alat berat untuk mengangkatnya ke atas truk. Rencananya predator, raksasa ini akan dikirim ke Taman Margas Satwa setempat. Tentu buaya raksasa sudah ditangkap, penduduk setempat tetap tidak boleh lengah. Karena diperkirakan masih terdapat beberapa ekor lagi buaya air asin yang berada di sungai yang melintasi Provinsi Agusan del Sur tersebut. Pemirsa itulah ketujuh buaya terbesar di dunia versi on the spot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.